Terima kasih doanya dari semua, semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib, amin Teddy ngaku gak kenal sosok yang gelapkan berlian Lina 2 miliar Ibunda Lina sekakmak, Teddy begini, sekongkol kah? Meski sudah 40 hari, namun kepergian almarhum Lina Zubaida masih menyimpan berbagai pertanyaan Bahkan persetiran pun masih terjadi di antara Teddy dan keluarga almarhum Lina Zubaida Ketika Teddy diundang di beberapa acara TV sebagai bintang tamu keluarga almarhum Lina justru membeberkan cerita berbeda menurut versi mereka Salah satunya soal perhiasan Lina senilai 2 miliar rupiah yang disebut digelapkan seseorang bernama Iwan Soal Iwan, Teddy sebelumnya menyebut jika dirinya tidak mengenal sosok pria tersebut Namun siapa sangka pengakuan berbeda justru diungkap oleh Ibunda Lina Utiza Secara gamblang, Ibunda Lina justru menjelaskan jika tak mungkin Teddy tidak mengenal Iwan Pasalnya, pernikahan Teddy dan Lina ternyata dilangsungkan di rumah Iwan Kalau gak kenal kenapa nikah di rumahnya Iwan Ujar Ibunda almarhumah Lina Sementara itu, Teddy justru menyebut jika Linda dan Utiza lah yang menyerahkan emas tersebut pada si penipu Kalau emas yang hilang itu, emang dulu almarhum sama ibunya sendiri yang mengasihkan ke penipunya itu Nanti mungkin dihukumkan atau diapakan tergantung dari Ibu Tisa atau ibaratnya dari Teh Putri atau A.A.I.K sendiri Ya, dipersilakan ujar Teddy Perihal emas yang dimiliki Lina, sang mantan asisten Butet juga buka suara Menurut Butet, Lina memang membawa perhiasan-perhiasannya saat keluar dari rumah Sule Perhiasan memang sudah dibawa Terus surat-suratnya sudah dibawa Emang itu awalnya sudah direncanakan Ujar Butet mantan almarhumah Lina Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Karena menurut Ibu Lina Zubaida Utiza bahwa tak mungkin Teddy tidak kenal Karena kenapa? Karena pernikahan Lina dan Teddy sendiri dilangsungkan di rumah Iwan Apakah ini menyeratkan bahwa si Teddy memiliki hubungan lain dengan Iwan? Atau bisa saja dia bersekongkol? Atau memang merencanakan hal tersebut? Ini hanyalah sekedar prasangka Tetapi kalian lebih bisa menilai bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini Butet sendiri cenderung juga mendukung pendapat dari Utiza Karena kenapa? Dia mengatakan bahwa diambilnya Perhiasan tersebut dan dibawa Beserta keseluruhan Artinya dengan nota Ataupun barang bukti sertifikat dari belian tersebut Ini sudah ada rencana sebelumnya Cuman karena mendiang sudah tiada Ini tidak bisa terurai Halo bagaimana? Silahkan kalian komen di bawah Like tentunya juga Jangan lupa untuk subscribe Terima kasih telah menonton